Intro Puluhan tokoh agama, adat, paguyuban, serta tokoh masyarakat Batam lainnya bersepakat mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk saling menjaga kedamaian dan tidak saling menghujat dengan ujaran kebencian melalui media sosial. Dengan difasilitasi oleh forum komunikasi Batam Damai, para tokoh dan beberapa unsur masyarakat lainnya berkumpul untuk menyatukan tekad dalam acara yang bertema Jaga Jarimu Jangan Katakan Ujaran Kebencian sekaligus kesempatan untuk berbuka puasa bersama di Batam, Kepulauan Real. Ketua FKBD Rustam FN dibangun menjelaskan selain mensosialisasikan stop ujaran kebencian di media sosial demi kerukunan dan kedamaian, juga ada penanda tanganan sebuah deklarasi yang berisi tentang tekad untuk secara bersama-sama mengajak masyarakat agar saling menghormati, menghindari perselisihan yang berbau sara, menjaga kerukunan dan kedamaian di Batam serta berhati-hati dalam berkomentar di media sosial. Semuanya harus bisa menahan diri dan tetap terpansik dengan berita-berita di Metsos maupun di media sosial lainnya yang belum terpengarap benarannya dan terkadang maka kehadiran kita menanggap itu tidak memicu bisa lebih berlalu terpengaruh banyak membakar seombok sampah segun tidak menutup atau mematiskan satu kotak anak berapi sehingga anak berapi juga bisa membakar seombok sampah segun nah ini yang perlu sama-sama kita menanggap kita menanggap sehingga waktunya sekarang kondisi batangnya menanggap tetapi ya ini saja perlu kita sama-sama dibuat menjaga apalagi kita ini membatasan termasuk pintu berwarna terdepan di wilayah MKM ini pada kesempatan ini diberikan juga kesempatan kepada pihak keluarga dari seorang warga Batam yang menjadi tersangka dalam kasus penyebatan ujaran kebencian atas statusnya di media sosial untuk menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat di kota Batam Ajis Siregar, ayah kandung dari tersangka dengan penuh penyesalan menyampaikan permintaan maaf keluarganya kepada umat Islam Ajis meminta agar seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan ini benar-benar memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh anak perempuannya itu kegiatan ini juga dilakukan untuk menyikapi kasus-kasus ujaran kebencian yang terjadi di Indonesia pasca tragedi bom di Surabaya salah satunya yang terjadi di Batam FKBD tidak berniat untuk mempengaruhi proses hukumnya tetapi lebih kepada tujuan untuk mengajak masyarakat agar belajar dari kasus ini serta tidak membesar-besarkannya agar tidak menimbulkan permasalahan baru terkait kerukunan dan kedamaian antarumat beragama dari Batam ke Pulauan Riau Andri Sofian Terberata TV salam terbatas salam terbatas salam terbatas salam terbatas salam terbatas salam terbatas